Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru bagi penumpang yang menggunakan pesawat terbang antar wilayah di luar Jawa Bali. Selain bukti vaksinasi minimal dosis pertama, juga harus menggunakan hasil negatif rapid PCR atau antigen. Hal ini sebagaimana diatur melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri atau Inmendagiri No. 56 tahun 2021 tentang perubahan Inmendagiri No. 54 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3, level 2, dan level 1 COVID-19 di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Kebijakan ini diatur dalam adendum Surat Edaran Satgas COVID-19 No. 21 Tahun 2021 yang diterbitkan pada 27 Oktober 2021. Edaran tersebut pun mulai berlaku pada 28 Oktober lalu. Kepala Koordinator Pengendalian Karantina dan Surveillance Epidemiologi di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Tarekan, Indah Suryawati mengatakan, aturan tersebut sudah mulai diberlakukan, namun persyaratan penggunaan tes antigen hanya berlaku bagi penerbangan di luar Jawa Bali. Artinya untuk penerbangan di dalam Jawa Bali masih menggunakan hasil tes rapid PCR dengan masa berlaku 3x24 jam. Pemberlakuan aturan tersebut berlaku juga untuk anak di bawah 12 tahun. Indah menjelaskan, aturan ini harus lebih dipahami oleh masyarakat, apalagi aturan pemberlakuan antigen hanya untuk penerbangan di luar tujuan Jawa Bali. Sementara untuk keberangkatan yang transit di daerah Jawa Bali, maka pemberlakuan syarat tes antigen tetap berlaku, asal saat transit penumpang tidak keluar dari bandara.